Halo sahabat pionir, udah bukan zamannya kali ya kalau kayak Jeep JK dipakai offroad sekarang udah tahunnya, harusnya tahun ini nih, apa tahun depan Jeep JL dipakai offroad ini udah ada bro, ini udah ada, ini orangnya beli JL khusus buat offroad waduh, dibeli nih mobilnya dari JK, radiator dia punya nih, semuanya dipakai offroad offroad yaudah jangan di habisin, entah dulu, oke sahabat Jeep sebelum lanjut ke videonya tonton dulu biar tau nih keliling dari mobil ini, let's go Oke sahabat Pionir, gimana? Asik kan tuh ya? tampilan mobil kita kelilingin secara detail juga dan aku udah ditemenin sama Henry di sini karena dia akan jelasin mobil ini baru balik kemarin dari Cisadon ini dari Cisadon pantas kulit bandnya masih ada kotor-kotor yang dibawah juga yang dicuci kelas-kelas doang sebelum ini ini siapa ini mobilnya punya Siko Riki Oke orang Jakarta Oh mantap nih asli orang Jakarta dia kalau itu adalah sekitar 4-5 orang mereka banyak tim-tim dia aja tuh ya mereka jadi happy semua sih kalau main makanya mobil yang dia beli ini khusus buat dia senangin diri sendiri di hutan tapi di sisi ini ya ini rusak nih guys ini parah ini ini udah pemainnya udah sayang-sayang mobil makanya gua bilang dia bikin mobil dibangun belinya untuk off-road itu kalau dia udah bangun mobil siap siap rusak itu ya padahal dia pun nggak selalu kita aku selalu rusak kan kita berapa kali main yang aman-aman aja mobil kita ya kan cuman ini lokel sih rokset engineering buat jl ini harganya lumayan dan kayak gini sekarang kondisinya sih tapi ini aman-aman yang rusak cuman efeknya doang membuat batu-batu di depan mobil off-road butuhnya apa aja sih yang pastikan kayak lift udah pasti karena butuh banyak kita ban ekstrim dan ternyata ukurannya gede semua Oke terus final gear ya ya pakai Yukon juga nih 488 khusus berjl nah pionir juga salah satu di latasionalnya yukon lupa itu cari Yukon di pionir J bener-bener tadi berapa ini kita waktu itu pakai lift kit terafek tiga setengah inch joknya kita pakai King tapi kitnya untuk yang terafek ini semuanya full kita ganti dari orinya semuanya terakhir dari Drakling semuanya kita ganti pakai yang dari merek terafek termasuk juga dari koilnya semuanya kita ganti Oke yang nggak kalah menarik jip ini juga ditambahin terafek delta break ini adalah salah satu tambahan yang akan meningkatkan performa pengreman jit kamu di medan offload yang menantang terafek delta break dirancang khusus untuk mengatasi permasalahan pengreman pada jip saat melewati jalur berbatu atau menuruni bukit yang curang apa sih yang bikin terafek delta break ini istimewa yaitu desain yang canggih yang memungkinkan suhu piringan rem tetap rendah artinya mengurangi risiko overheat ini sangat penting ketika kamu sedang dalam petualangan yang panas dan menantang lalu kap mesin transparan juga dipasang untuk melengkapi aura gagah dan stylish karena bagian tengah kap mesin transparan kamu bisa melihat ke dalam mesin tanpa harus memukanya ini memudahkan pemeliharaan dan perawatan jip kamu khusus di dua produk terakhir mari kita lihat keuntungan dari dua tambahan hebat ini terafek delta break memberikan pengreman yang lebih tajam dan responsif ini penting ketika kamu ada di medan offload yang berat kap mesin transparan memudahkan pemilik jip untuk memantau kesehatan mesin dan menjaga performa terbaiknya jadi apakah kamu siap untuk meningkatkan jip kamu dan menghadapi petualangan offload dengan lebih percaya diri jip siap membantu dan mendampingi petualangan seru offload kamu ada juga nih lebih tiga setengah tapi dia nggak lengkap orangnya taunya cuma tiga setengah teraflek gitu tapi kan ya nggak tahu Tuhan pasti soal budget juga tuh ngari sekarang memang banyak juga orang itu ngomong saya pengen lihat nih ya si asib lebih murah biar jip bener-bener kita masih lihat dulu nih kita ngelihkan bukan cuman ganti per sama shock doang kebutuhan-kebutuhan dari mobilnya sendirikan banyak kan kalau mobil dan naik ya banyak yang dibutuhin lagi untuk pertambahannya itu nah itu sama cip jadi jangan salah kalau kalian suka bilang tuh di luar-murah di luar-murah lihat dulu kelengkapan itu apa aja bisa dibandingin lah ya bener bisa jadi aramnya dicopot dipotong gali gitu nah selain tadi udah lift it apalagi nih buat offload apa lagi sih yang pasti juga wins 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 ini bisa wins wins udah kompetisi ini ini ya dia pakai Wins Hornet ya atau biasanya kita ngomong itu Redwins ya ini udah pasti speknya ini udah spek yang buat orang main kompetisi lah tapi dia buat main untuk harian atau minggu kan oke nah ngomong-ngomong soal Wins juga kan yang umum tuh Wins tariknya pakai elektrik tuh pakai kelistrikan betul ini tetap pakai listrik kan enggak dia pakai tetap pakai listrik untuk arusnya tapi dia udah sistem kompresor jadi dia pakai angin di Hornet gitu oke oke berarti kompresornya mesin terpisah dia terpisah dia jadi satu komponen sama ini kita taruh di dalam bagian mesin oke aman lanjut lagi ini ini kayak pamper udah pasti harus pakai member besi juga ya karena nggak mungkin kita buat mengubruk batu tanam tanah atau lumpur pakai beberapa plastik ya pasti menyelesaikan habis-habis saya saya ini pakai apa nih pampernya ini pakai rebel Oke cuman tembaknya Oh jadi dari baru-baru datang langsung dikastem untuk dudukkan Wins ini ini bagian depannya original dia fitnya paling ke Zeon kali tidur-tidur ya tidur lah pasti bisa kompetisi Oke kompetisi itu nantakan udah gede semua itu masih udah banyak kita butuh modifikasi untuk pempernya karena semua pemper itu fitment fitnya untuk bisa masuk untuk kompetisi ini tanduk bawaan apa gimana tanduk ini sempet custom juga karena waktu itu bertanduk dari bawaan si rebel bumper ini terlalu pendek ya karena mentok sama si wins jadi kita custom juga untuk kita panjangin supaya nggak ngalahin dia nih enggak kena mentok-mentok sama dia nih ya udah aman semua Wah keren mobil aja jadi mobil memang persiapannya luar biasa seperti kayak lampu tuh udah pakai lampu depan perempuan pakai bahasa MP4 udah pakai grafiti 6 Pro ya pakai flag tiga Oh ya jadi semua persiapan dia ini udah matang banget untuk dia bawa ke hutan jadi benar-benar udah dia ya gua mau happy nggak pulang juga nggak papa mungkin kayak gitu Oh berarti dia siang malem camping ya dia kalau mungkin video dia tuh sampai tengah malam juga kadang ya belum selesai mereka masih lanjut lanjut gitu oke lemah nah soal ngomong-ngomong soal lampu kaca nih lampu kaca ini dia udah mereka apa udah include bracket apa dia ini bisa kita di pionir jeep ya juga tersedia untuk lampunya dong dan bisa juga dipasang ke JK karena berikutnya ini Jekah sama Jekah kan beda nih ya betul Nah kalau yang dia beli ini atau yang kita jual khusus JL udah ada sama berikutnya Oke tapi kalau JK mau masang kita juga tersedia nih berikut PC untuk JK di 2 nih cilameng gede ya kecil sama gede betul udah ini langsung include yang kecil Oh tapi kalau yang khusus Jekah yang gedenya doang pada panjangnya doang jadi untuk grafiti 6 juga bisa langsung pasang juga JK karena semua lampu itu kan ya buat universal ya aku itu cuman dia tempatnya dudukannya ada karena semua mobil pasti ada aki nah cover covernya bisa begini-gini emang bisa apa dia gimana sih ini kan dia pesan khusus lagi misalnya dia mau yang polos atau mau yang kayak gini guning tinggal di order sesuai segera nah vendor nih ah vendor vendor kalau untuk mobil-mobil off-road pasti harus pakai vendor mesti lah ya biar aman lah bodi juga biar semua ada kejagaan makanya harus dipikirin untuk persiapannya kalau buat main berat ya jadi mau main berat mau main biasa pun tetap udah bisa aman mobilnya ya buat travel juga kan semakin jauh tuh sahabat pionir jangan salah nih sebenarnya vendor-vender ini selain ngubah tampilan tapi fungsional juga betul itu merek apa merek apa ini bukan Cina bro oh bukan nah gua kira ini Avenger nah ini bukan Avenger bukan eh ini asli ori USA ini main vendernya ini si mesis tuh ini udah asli USA lihat dong posisinya TJL ya kan ada logo-logonya juga bisa kita lihat yang menunjukin ini barang asli dari US tuh gua kira Avenger yang di JK ya beda dong eh pantas kata gua kok ini lakuannya bagus bener nah mantap kita perlu kasih tau juga untuk sahabat pionir Jeep kalau lampu bahan desain ini pionir Jeep juga udah jadi dealer internasionalnya di Indonesia bener aku lupa dan lampu KC juga kita sudah jadi dealer internasional di Indonesia yaitu di pionir Jeep jadi kalau menyerinan diri lampu-lampu untuk yang asli USA bisa langsung katanggap pionir pionir semuanya untuk lampu bahan desain sama lampu KC kita jadi dealer internasionalnya jangan lupa juga nih untuk bahan desain sendiri dia lensanya bisa diganti jadi kalau kalian bosan sama putih sama ember ya ntar cari aja yang ember tapi dia ada driving combo lensanya tuh keblur semua juga ada atau clear semua juga ada tinggal bisa disesuaikan sama kebetulan kita di track ya atau di jalan ya gitu bisa beli lampu tinggal ganti aja lensa ini banyak lewatnya udah mau habis ya karena kan dia jadi sih lumayan lah mungkin bisa bertahan berapa kali ini udah mau ketengah ya Cuma maksudnya begitulah kalau dipakai off-road lebih awet daripada kalau kita pakai di jalanan asfalt banyakan kan pada lebih habis lebih cepat di jalanan asfalt bener karena dia tipenya Pak soft kompon tapi ban itu kan yang penting udah ban-ban ekstrim seperti ini bisa dipakai off-road paling utama itu digunyi dari vela Oke ini vela pakai Hutchinson Rock Monster tuh udah bedlock yang depan belakang kenapa dibilang belakang belakang karena ini ban dikempesin sekalian sekaligus pun sampai anginnya mungkin nol ya nol ya dia juga nggak mungkin keluar nih Bani misalnya kan orang belok bagian depan-depan doang ya kalau dia muter terus dia akan bisa ngebuang masih ke belakang lepasnya ke belakang bener jadi kalau ini udah pasti bunyi semua udah aman banget makanya sudah dipikirin semua nih konsep-konsep mobil full ah khusus buat ini kalau misalkan si koriki bosen Aduh bosan kembang buka kecilan ya gue pengen pakai ban yang lebih gede itu masih bisa pakai yang sekarang enggak kakinya kalau pakai mau lebih gede lagi dari ban ini kan ikan tiga-tujuh misalnya kan tiga-sebilang nah ya kan udah terlalu mefaat banget nih bener biarpun dia udah pakai hidrolip bump stop dari traflex emang hidrolip bump stopnya itu kan emang buat nahan si travelnya masih main juga kan nanti tinggal dia kan si pernya aja Oke berarti kayak komponen yang lain nih ini arem rontai road drakling semuanya udah ngecebel jadi semuanya itu udah nol sampai 6 inch Oke ini jadi orang bisa lebih sampai 6 inch semua barang-barang ini tetap masih bisa dipakai tanpa harus kita ganti baru kalau kita ganti yang lain kecuali sampai dia rusak tapi terakhir kan yang udah kita tahu kan kapan sih rusaknya Oke jadi semua kalau udah adjustable kayak gitu berarti ini tinggal ganti per doang ganti per doang karena semuanya masih cukup untuk kebutuhan mobil tinggi sampai 6 inch keren ya ini kira-kira tingginya 210 enggak sampai sampai ya paling ini sekitar kurang lebih 2 meter 200 berarti kalau tol itu masih aman dong masih aman biasanya masih aman tapi yang gua 2,1 lah kalau ada orang nih punya JBL remodifikasi di Pioneer Jeep itu pengen konsepnya kayak gini nih gitu pengerjanya berapa lama biasanya kalau barangnya kita ready semua ya semua itu pengerjanya sekitar ya kalau untuk konsep gini 3-4 harian 3-4 hari udah include sama test drive Iya udah include sama test drive ya Oh sama Pioneer cuma 4 hari aja kita bisa selesaiin kita juga teknisikan semuanya udah pengalaman lah ya kita bahas ke bagian belakang karena dia udah pakai ban ukuran 37 ya Bro berarti share carrier wajib ganti dong udah pasti ini sering banget gue rekomendasiin ke customer juga sih kenapa alasan yang pertama biar engselnya awet enggak cepat turun enggak cepat turun enggak rusak pintu lah karena beban dia tuh yang ditahan tuh di engsel atas bawahnya gitu sama Pioneer jadi jangan salah ya kita sebagai tim marketing pioner Jeep menyarankan sih merekomendasikan biar penggunaan juga awet dan mungkin setahun apa dua tahun nggak bakal bunyi-bunyi tuh gedek-gedek di belakang ini udah pasti ya kalau pakai mobil lama itu harusnya pakai bahan-bahan yang kualitas lah ya ya misalnya dari kita pasang teraflex nih untuk bagian terkari belakangnya ini mampu nopang untuk sampai 442 loh ini wih udah banget ini juga dapatnya ya ya ini untuk leker kameranya mundur nggak ngurangin fungsi dari si kameranya ini sendiri ya semuanya masing-masing nih bahwa ada apa nih ada wins ya jadi wins ini udah siapin untuk depan belakang itu nih ada lampu juga juga nih lampu bahadizan sekolah-kolah ya betul untuk bantuin penerang ke belakang karena kalau untuk persiapan main malem bener-bener Oh iya sih kode kini hobi malem ya maka kan tadi saya bilang mobil ini disiapin emang khusus untuk off-road doang makanya semua barang-barangnya itu udah siap semua buat off-road ya gue baru lihat sohknya dia ini warna hitam sohknya ya biasanya biru ini ini kensok yang special edition Oh ini ada logonya pionir chip ini khusus ah ini apa special edition dari kingsocknya yaitu warna hitam ini cuma ada beberapa unit doang kok di sini nggak banyak Oke Oh berarti dia udah di tuning nih betul pasti rasa enak banget nih coba kita lihat dalamnya deh pengen tahu gua belakangnya nih sebetulnya juga penasaran kan pengen dalamnya kayak gimana nih tuh ini dia perlengkapan-perlengkapan off-road off-road nih kalian lihat nih tuh ada tas air B ini ada lainnya persiapan untuk tabel lainnya untuk off-road nya tambahan tali wind kompresor wind kompresor ini motornya di atas-atas ya ini motor kompresor depan ini motor untuk di atas belakang terdepan supaya aman dari air kan kalau kita nyamplung segala si motornya ini udah nggak kena air itu sama aku dapat aku juga nah ini aku untuk kita mainin wisnya berarti bisa depan belakang orang-orang pasti pada nanya nih biasanya langsung ngechat pribadi hand ini berapa nih habis berapa ini habis berapa nih kurang lebih aja sih masih budget kalau misalkan ada orang pengen kayak gini cuman gue yakin lah masih orang-orang tuh punya konsepnya masing-masing gitu kan enggak semua keseluruhan dipengen kayak gini ya modifikasi selera kan kira-kira aja nih budgetnya berapa sih ini harusnya 4-5 ratusan 4-5 ratus udah bisa dapat bawa pulang kayak gini ya modifikasinya udah bisa oke pengerjaan kurang lebih kalau barang ready stock semua 3-4 hari ya lama-lama lima hari lah ya termasuk test drive sama tuning-tuning setel-setel kaki-kaki langsung jadikan bener-bener kalau udah jadi langsung pakai upload bisa temenin kalau upload oke oke nah buat kalian juga yang mungkin yang belum tahu pengen cari-cari barang-barang kita gitu selain di di Instagram ya diet pionie jeep underscore official ada juga di katal kita tuh diet pionie jeep atau di marketplace kita dimana aja di Tokopedia beli-beli Shopee sama Bukalapa oke kita semuanya tuh udah official atau bisa juga telepon ke kita ya ya di 0822 11101 101 gitu dan kayaknya udah semua ya mode untuk modifikasi mobil jeep jahil ini kita ketanya ke penonton dong ada yang suka sama modifikasi mobil ini atau ada yang kurang nggak dimodifikasi ini nih mungkin kalian punya konsep sendiri kayak om lampunya kurang banyak gitu om kurang tinggi ditambahin lampu mungkin buat CRT gitu teranginnya ya itu bolehlah komen-komen aja di kolom komentar di YouTube terus jangan lupa di like comment subscribe dan juga di share atau kalian mau datang langsung ke sini juga bisa nih karena beberapa customer pionie juga ada banyak banget tuh yang walk-in datang langsung karena lihat dari YouTube aku pengen mampir lah gitu dimana sih alamatnya di Ruko Cempaka Mas blokka nomor 32 ngomong modifikasi mah nggak apa-apa ya yang penting mampir dulu aja ngobrol aja dulu ya kan obrol mau lihat model-model atau contoh-contoh modifikasi bisa langsung ke sini juga belum punya mobilnya nggak apa-apa datang langsung aja kita ngobrol dulu siapa tahu langsung besok beli gitu kan nggak masalah kok kita buka dari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 itu ya udah terima kasih udah nonton video kita dari awal sampai akhir sampai jumpa di video berikutnya dadah-dadah sub indo by broth3rmax